Intro Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ong swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Halo sahabat rumah belajar Kali ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan dengan memanfaatkan portal rumah belajar yaitu penganfaatan laboratorium maya pada pembelajaran IPA materi fotosintesis Inovasi pembelajaran ini bermula dari identifikasi awal terhadap konsep berpikir peserta didik Ditemukan bahwa peserta didik tidak memahami secara mendalam tentang materi fotosintesis Karena bagi mereka bersifat abstrak Mereka hanya memahami bahwa fotosintesis itu adalah kegiatan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen oleh tumbuhan Padahal sebenarnya ada faktor lain yang berpengaruh pada proses fotosintesis Seperti klorofil, cahaya, suhu, dan air Karena masa pandemi yang tidak memungkinkan untuk membuka sekolah Terlebih di kota Manado yang masih tergolong zona merah Saya berinisiatif untuk menggunakan lab maya rumah belajar Untuk membantu peserta didik agar mereka memahami dengan baik Proses fotosintesis pada tumbuhan Pada lab maya ini, saya kemas bersama artikel mengenai fotosintesis yang saya tulis dalam blog saya Setelah peserta didik mengamati dan melaksanakan simulasi Peserta didik akan dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan dalam lembar kerja peserta didik Yang bertujuan agar mereka mampu mendefinisikan sendiri tentang konsep proses fotosintesis Kalaupun ada hal yang belum dipahami Peserta didik dapat menanggapinya pada kolom komentar yang tersedia dalam blog Berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran Peserta didik sangat terbantu untuk memahami proses fotosintesis Dengan simulasi yang disajikan pada lab maya rumah belajar Oh iya, salah satu inovasi juga yang saya terapkan dalam praktik baik ini adalah Untuk peserta didik yang tidak dapat mengakses lab maya Saya buatkan video simulasi praktikum Dengan cara merekam layar saat pelaksanaan simulasi dengan lab maya Dengan demikian, peserta didik dapat mengamati simulasi proses fotosintesis Tanpa harus menggunakan jaringan internet Ayo gunakan laboratorium maya pada portal rumah belajar Agar belajar dari rumah tetap asik dan menyenangkan Sahabat rumah belajar, saat ini saya akan membagikan kegiatan sosialisasi yang sudah saya laksanakan Kegiatan sosialisasi yang saya pilih pada pembatik tahun ini Yaitu dalam bentuk tetap maya Karena didera saya belum diizinkan untuk mengumpulkan masa dalam jumlah yang banyak di masa pandemi sekarang ini Sosialisasi yang telah saya lakukan diantaranya Yang pertama, sosialisasi pemanfaatan sumber belajar pada portal rumah belajar Dalam rangkaian acara Parade Webinar Iji Sulawesi Utara Bersama dengan Duta Rumah Belajar Bapak Jifta Mekikwi MPD Tanggal 18 September 2020 Yang diikuti oleh 62 orang guru dengan menggunakan aplikasi CISCO WebEx Yang kedua, sosialisasi pemanfaatan fitur laboratorium lumayan Pada portal rumah belajar di MGMP IPA Kota Manado Pada tanggal 22 September 2020 Kegiatan MGMP ini diikuti oleh 36 orang guru melalui aplikasi Zoom Meeting Yang ketiga, sosialisasi pemanfaatan rumah belajar di MGMP Bahasa Indonesia Kota Manado Pada tanggal 28 September 2020 Kegiatan MGMP ini diikuti oleh 28 orang guru melalui aplikasi Zoom Meeting Pada kegiatan ini juga, saya berkolaborasi dengan SRB dari Gorontalo Yaitu Bapak Munawir Pati Lima Yang keempat, sosialisasi pemanfaatan laboratorium maya Pada pembelajaran IPA materi fotosintesis Pada kegiatan ngobras Ngobrol asik, praktik baik pembelajaran TIK Bersama dengan SRB dari 7 provinsi Banten, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14, 16, dan 17 Oktober 2020 Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting Acara ini dibuka secara langsung oleh Bapak Gogot Suharwoto, PhD Dan beliau berkenan mengikuti sampai acara ini selesai Kegiatan ini diikuti lebih dari 50 orang guru Dan yang terakhir, kegiatan sosialisasi pemanfaatan kuota internet gratis ke Mendikbud Dengan mengakses portal rumah belajar di SMP Negeri 2 Manado Kegiatan ini diikuti oleh 21 orang guru dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting Selain sosialisasi secara tetap maya Saya juga membuat vlog mengenai pemanfaatan rumah belajar dan produk-produk pusdatin Seperti TV Edukasi dan Suara Edukasi Yang saya bagikan lewat akun Youtube dan sosial media seperti Instagram dan Facebook Saya juga mendapat kesempatan untuk berbagi mengenai pemanfaatan rumah belajar Lewat radio Dalam hal ini RRI Di antaranya pada program Ibu Pertiwi Memanggil sebanyak 2 kali Serta dalam program Numpang Nampang di RRI Demikian informasi mengenai kegiatan sosialisasi Pengenfaatan portal rumah belajar yang sudah saya laksanakan Merdeka belajarnya Rumah belajar portalnya Maju Indonesia Salam rumah belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati